Jika kepercayaan masyarakat ke Presiden Jokowi bisa terjun bebas akibat perilaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Hanya saja sikap tersebut bisa disalah artikan oleh orang-orang di sekitar Jokowi termasuk Luhut, bahkan sikap Luhut bisa dianalogikan seperti pisau bermata dua Tetapi kalau kita bicara bisa dirusak ya itu bisa sudah terjadi Banyak hal di mana reputasi Presiden Jokowi jadi rusak Sebagai contoh adalah penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren caras Ya sobat semuanya kita ulas satu berita yang menarik Justru aktivis dari PDIP yang memperingatkan bahwa Jokowi bisa dirusak oleh lingkungan sekitarnya Komentar kita dan berangkali kita semua Apa memang masih prediksi atau memang sudah terjadi Jadi it is already atau it is not yet ya Already or not yet Kita bacakan dan nanti kita ulas Sobat Erhas kalian Oke kita baca ya Dan politisi ini suka sekali bicara belak-belakan Politikus PDIP sebut Presiden Jokowi berpotensi dirusak orang sekitarnya Herald.id Herald.id Jakarta Politikus senior PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan Jika kepercayaan masyarakat ke Presiden Jokowi bisa terjun bebas Akibat perilaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan Rupanya Luhut ya Masinton menilai jika Luhut merupakan dalang dibalik wacana tunda pemilu Serta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode Pemerintah itu kerja aja mengatasi permasalahan pandemi Gak usah cawe-cawe urusan lain Ujar Masinton saat jadi narasumber di podcast YouTube Akbar Faisal Ansensor pada Jumat 6 Januari 2023 Bahkan ia mengatakan Presiden bisa terjungkal karena orang-orang di sekitarnya Termasuk Luhut Lagi-lagi Presiden bisa terjungkal oleh orang-orang di sekitarnya Tandasnya Politikus PDIP yang berani mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi itu Lantas menegaskan bahwa sikap Presiden dalam wacana penundaan pemilu Hingga perpanjangan masa jabatan Presiden sudah jelas Hanya saja sikap tersebut bisa disalah artikan oleh orang-orang di sekitar Jokowi Termasuk Luhut bahkan sikap Luhut bisa dianalogikan seperti pisau bermata dua Presiden sebenarnya sudah jelas mengatakannya kepada publik Kalau kemudian di lingkarannya mencoba menerjemahkan lain Mungkin itu kan bisa pisau bermata dua katanya Bisa di satu sisi menikam Presiden Di satu sisi menikam konstitusi demokrasi Itu kan gak boleh jelas Mas Sinton Ya Sobat era sekalian Ini konteksnya masih tiga periode Jadi konteksnya masih tiga periode Perpanjangan masa jabatan Big data Tetapi kalau kita bicara bisa dirusak Ya itu bisa sudah terjadi Banyak hal Dimana reputasi Presiden Jokowi jadi rusak Sebagai contoh adalah penerbitan Perpu nomor dua tahun 2022 tentang ciptaker Hampir semua pakar hukum tata negara Yang tidak punya kepentingan apa-apa ya Itu mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi Sebagai contoh misalnya Zainal Arifin Muhtar Menulis tentang inkonstitusionalitas perpu cipta kerja Di kolom pakar media Indonesia Itu jelas ya bisa dibacakan disitu Kemudian ada juga siaran pers Dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Pernyataan PSHK FHUI Tentang penerbitan perpu cipta kerja Ya coba kita bacakan Pernyataannya ini Ini ada beberapa poin Bahwa lahirnya perpu nomor dua tahun 2002 Tidak bisa dilepaskan dengan putusan mahkamah konstitusi Mungkin oke Terakhir ya Dari tiga unsur tersebut tidak ada yang dapat dijadikan sebagai sebuah alasan Untuk pemerintah menerbitkan perpu cipta kerja Mengingat waktu perbaikan undang-undang cipta kerja masih menyisakan waktu Satu tahun Tepatnya masih sampai akhir November 2023 Serta dukungan masyarakat untuk turut ikut berpartisipasi Hal ini berarti bahwa perubahan undang-undang cipta kerja secara konstitusional Dan taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan Masih dapat dilakukan Terhadap beberapa catat tersebut PSHK FHUI Merekomendasikan Pertama kepada Presiden untuk segera mencabut perpu nomor dua tahun 2022 Karena prosesnya yang inkonstitusional Tidak sesuai dengan konsepnya Konsep perundang-undangan Dan tidak memenuhi kegentingan memaksa Oh sorry Ini Fakultas Hukum UII Bukan UII Bukan UI Tapi Universitas Islam Indonesia Tempat Pak Mahfud berkecimpung Ini bayangkan Almamaternya sendiri mengkritik Kedua kepada DPR agar menolak untuk menyetujui perpu yang diajukan oleh pemerintah Dan bersama-sama pemerintah membuka dan memberikan ruang partisipasi Dalam memperbaiki undang-undang cipta kerja Ketiga pembentuk undang-undang perlu segera merumuskan indikator kegentingan memaksa Sebagai syarat Presiden Dalam menerbitkan perpu dengan merujuk pada putusan nomor 138 Mahkamah Konstitusi Demikian siaran pers ini Jadi sobat era khas kalian Salah satu yang merusak Jokowi itu adalah penerbitan perpu Yang kedua Pengabayan terhadap proses hukum yang genuine Terhadap KM50 Berikutnya Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak dikerjakan secara baik Seperti Novel Baswedan Munir Bahkan kemarin istri Wijitukul Sampai meninggal dia tidak pernah lagi bertemu suaminya Atau paling tidak dia tidak tahu lagi dimana suaminya Apakah sudah meninggal atau tidak Harun Masiku Yang hilang begitu saja seolah lenyap di telan bumi Tidak mampu dijangka oleh pemerintahan Presiden Jokowi Jadi kalau kita bicara soal rusak Belum lagi iming-iming dua periode ketiga Yang dihempus-hempuskan oleh orang sekitarnya Dan juga perpanjangan masa jabatan Jadi bukan potensi lagi tetapi sudah Kalau sekarang ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan naik menjadi 73% Pertanyaannya adalah Anda percaya survei itu Yang pertama Yang kedua Apakah survei tersebut survei yang sifatnya ajek Atau cuma survei yang sifatnya fluktuatif Ini yang jadi soal Jadi sekali lagi Bukan berpotensi Sudah Masalahnya adalah Masalahnya adalah Kalau memang terjadi demikian Apa yang harus dilakukan Nah Kalau kita bicara konsep kepemimpinan Ya pemimpinnya dong balik lagi Jadi pemimpin harus pandai Cerdas memilih pembantu-pembantu di sekitarnya Hanya pemimpin yang amanah dan ikhlas Dia mau mencari dibantu oleh pembantu-pembantu yang ikhlas dan amanah pula Jadi kalau pemimpinnya ikhlas dan amanah Dia cari orang yang baik untuk membantunya Orang yang capable Tapi juga punya integritas Tapi kalau misalnya pemimpinnya tidak jujur, tidak amanah Maka dia masih pasti dia mencari pembantu yang Ya kira-kira bisa menutupi segala ketidakjujuran, kebohongan dan ketidakamanahan tersebut Nah ini hukum yang menurut saya Ya berlaku untuk siapapun Tidak hanya pemerintahan Presiden Jokowi Tapi juga kepada kepala-kepala daerah, kepala-kepala lembaga dan lain sebagainya Ukurannya adalah kepala lembaga itu sendiri Kepala pemerintahan itu sendiri Kalau dia akan mencari orang-orang yang setipe dengan dirinya Orang-orang yang sama jujurnya sama amanahnya It is like a flock of birds Jadi kalau tarik ulur Karena kepentingannya itu masih Apa ya Masih Masih sama Sama besar untuk Misalnya melestarikan kekuasaan dan menghadapi the common enemy Misalnya seperti Anis gitu Dianggap the common enemy Bisa jadi kemudian dijadikan musuh bersama Jadi ada kepentingan Musuh bersama Jadi Anis bisa menyatukan mereka Tapi kalau Anis tidak ada lagi Jangan-jangan perang bubat Nah ini adalah soal politik Sobat Era sekalian Soal analisis politik Nggak perlu juga baper Tapi intinya adalah Kalau kita melihat gejala kepemimpinan seperti ini Tidak boleh hanya menyalahkan orang-orang sekitar Tapi bagaimana pemimpin itu sendiri melakukan rekrutmen Dan melihat bagaimana kinerja orang-orang di sekitarnya Itu saja Sobat Era sekalian Kita akan lanjutkan Membahas tema-tema lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Era sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jalas Kita ada berita yang ngeri-ngeri sedap ini ya Ini makin mengkhawatirkan pemerintahan pastinya Karena untuk pertama kalinya Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi Itu merosot di bawah 50% Dan ini adalah hal yang tentunya mengkhawatirkan Kenapa begitu? Ya karena kalau di bawah 50% itu artinya Mayoritas masyarakat sudah tidak percaya lagi Terhadap Presiden Jokowi Atau bahasanya adalah Mayoritas masyarakat Tidak menaruh kepercayaan Jadi ada yang tidak jawab pastinya kan Ada yang tidak percaya Tapi paling tidak Tingkat kepercayaannya itu di bawah 50% Dan ini adalah survei LSC Lembaga survei Indonesia mungkin maksudnya ya Coba kita bacakan Tribunews.com Jakarta Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi Dodo Jokowi untuk bisa menangani pandemi COVID-19 Merosot tajam selama 6 bulan terakhir Ingat ya Dalam menangani COVID-19 Tapi apalagi yang lebih penting daripada penanganan COVID-19 Ketimbang masalah lainnya Karena this is the first one ya The first thing to do Hal yang pertama yang harus dilakukan Demikian terlihat dari temuan survei nasional Lembaga survei Indonesia LSC ya Masyarakat yang percaya Jokowi Bisa menangani pandemi Terus menurun mencapai 43% This is an alarm ya Sementara itu hanya 54,6% Menjawab sangat tidak percaya Tidak percaya dan biasa saja Sedangkan yang tidak menjawab Hanya 3,5% Kok hanya semua Jadi untuk pertama kalinya pada bulan Juni Tingkat kepercayaan terhadap presiden itu Di bawah 50% Kata Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan Minggu 18.07.2021 Nanti kita undang ya Jaya Dihanan ya Ini uang kita galau juga Uang kita galau Uang kita gila Uang kita galau ya Nah dia dari Palembang juga Teman saya ya Nanti kita akan undang Jaya Dihanan Oh Jaya Dia Jaya Dihanan Untuk menjelaskan tren seperti ini Bila perlu malam ini Kita telpon dia Jangan-jangan udah tidur ya Tercatat pada September 2020 lalu Tingkat kepercayaan presiden Jokowi Masih 60% September 2020 masih 60% Kemudian tingkat kepercayaan Kepada presiden Jokowi Terus merosot hingga 56,5% Pada Februari 2021 Pada Juni 2021 Tingkat kepercayaan Jokowi Telah berada di bawah 50% Bisa dilihat saat ini Ada tren penurunan 6 bulan terakhir Menjelang diberlakukannya PPKM darurat Ada penurunan tingkat kepuasan Dan presiden dalam penanganan Wabah ungkap dia Lebih lanjut Jaya Di meminta survei ini Bisa menjadi evaluasi Kepada pemerintahan presiden Jokowi Untuk berbenah Ini menjadi suatu hal Yang penting untuk memahami Penanganan wabah Seperti PPKM darurat Yang dijalankan sekarang ini Katanya Kemarin ada Menteri yang begitu yakin Bahwa strategi kita Yang paling benar Bahkan di luar negeri Katanya menyesal Melakukan lockdown Sekarang terbukti Strategi kita Paling tidak benar Ternyata ya Karena kita menjadi Juara satu Dalam hal Terinfeksi Atau terpapar Pandemi COVID-19 Dan angka kematian Yang tinggi Tapi Sobat eras kalian Alhamdulillah Di tempat saya Di rumah ini Ada empat orang Yang terpapar COVID-19 Pertama Mertua saya Yang kedua Istri saya Yang ketiga Anak saya Yang keempat Asisten pembantu rumah tangga saya Ceritanya ya Ini tertular dari Pembantu rumah saya Anu Asisten Sorry maaf Maksud saya Asisten rumah tangga saya Yang Pulang Ke rumah saudaranya Dan Datang Rupanya menulari Teman asisten rumah tangga Kita perisa Kita kembalikan Tapi Alhamdulillah Setelah dikarantina Selama dua puluhan hari Tiga terbebas Sembuh Istri Anak Dan asisten rumah tangga Tinggal mertua Yang Sempat dirawat Di rumah sakit Di Jakarta sini Tapi setelah dirawat Kira-kira satu minggu Satu pekan Disuruh pulang Karena dianggap Tinggal bisa Isolasi mandiri Di rumah Dan Kebetulan Mertua saya Usianya Delapan puluhan tahun Bahkan Ditercatat Lapan puluh enam tahun Tapi yang jelas Lebih dari Lapan puluhan tahun Dan Ya tentu sekarang Terbaring dengan Oksigen Doakan bisa sembuh Terpaksa Jadi istri saya Yang baru sembuh Dari covid Itu Take care of her Jadi Yang memeliharanya Dan Yang Katakanlah Memperhatikannya Tapi Menurut Kedokteran Kalau sudah CT sekian Dan Sudah Dua puluhan hari Lebih terinfeksi Itu Tidak berbahaya lagi Insya Allah ya Doakan saja Sobat era sekalian Kita kembali Kepada tingkat Kepercayaan tadi Sebagai catatan Survei LSI Menggunakan Metode Survei Simple Random Sampling Dengan Margin of Error Lebih kurang 2,8% Pada tingkat Kepercayaan 95% Ada pun Sample Dari Survei ini Berjumlah 1200 Responden Umum ya Sample Berasal Dari seluruh Provinsi Yang terdistribusi Secara Proporsional Sebaliknya Survei digelar Pada 20-25 Juni 2021 Lalu Jadi Kira-kira Setengah bulan Yang lalu Masih Baru Satu bulan Yang lalu Masih baru Jadi Tingkat Kepercayaannya Terus Turun Dan Kalau kita Kaitkan Dengan Margin of Error 2,8% Ke atas Kira-kira 6% Tingkat Ketidakpercayaan Itu Sekarang Ini 43% Maka Tetap Di bawah 50% Artinya Tetap Minoritas Jadi Kalau kita Kaitkan Margin of Error Tetap Di bawah 50% Jadi Sobat Error Sekalian Ini Sebenarnya Alaram Bagi Pemerintahan Presiden Jokowi Bahwa Tingkat Kepercayaan Itu Sudah Turun Sudah Sangat Rendah Dan Harusnya Menjadi Bahan Evaluasi Dan Jangan Heran Juga Kalau Kemudian Ada Desakan Desakan Yang Meminta Presiden Mundur Karena Dianggap Tidak Mampu Menghandle Tidak Mampu Mengatasi Pandemi Ini Belum lagi Krisis-krisis Lainnya Koordinasi Pemerintahan Kacau Disana Sini Pelanggaran Hukum Itu Sengaja Dilakukan Entah Ketidaktahuan Atau Ketidaksengajaan Yang Saya Kaitkan Dengan Governance Belum Lagi Kasus-kasus Yang Sebenarnya Tidak Perlu Seperti Habib Rizik Dan Lain Sebagainya Yang Membuat Negara Kita Kemudian Menjadi Negara Yang Kacau Pengertian Kacau Itu Dari Sisi Governance Pemerintahannya Dari Sisi Good Governance Dan Clean Government Bukan Kacau Dalam Pengertian Faktual Karena Ini Kebetulan Memang Orang Tidak Bisa Kemana Mana Kalaupun Ada Debat Paling Cuma Di Media Sosial Coba Kita Bacakan Sobat RH Sekalian Komentar Sobat RH Soal Ini Jokowi Lagi Kerja Lo Bahas Yang Basi Dari Anissa Rahma Channel Tidak Juga Basi Kenapa Karena Baru Dirilis Surveinya Itu Satu Hari Yang Lalu Basi Itu Kalau Misalnya Tingkat Kepercayaan Terhadap Jokowi Masih Di Atas 50% Mayoritas Nah Itu Basi Karena Itu Sudah Biasa Karena Kalau Kita Pun Sering Mengkritik Presiden Jokowi Itu Tingkat Kepercayaan Masih Tetap Tinggi Tapi Ini Extra Extra Ordinary Karena Baru Pertama Kalinya Di bawah 50% Dan Ini Alaram Bagi Sebuah Pemerintahan Kalau Tingkat Kepercayanya Itu Di bawah 50% Artinya Mayoritas Masyarakat Itu Tidak Percaya Itu Bahasanya Kalau Mayoritas Rakyat Tidak Tidak Percaya Bagaimana Kita Bisa Memerintah Dengan Efektif Kecuali Dengan Kekuasaan Yang Otoriter Nah Itu Yang Kita Harus Jaga Agar Jangan Sampai Pemerintahan Ini Berkembang Jadi Pemerintahan Otoriter Karena Kritik Kritik Masyarakat Yang Mulai Gerah Dengan Kemampuan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Persoalan Bangsa Ini Begitu Ya Siapa Anissa Rahma Kemudian Wah Pak Reply Bahas Anis Yang Suka Belusukan Kemakam Berani Jangan Jokowi Terus Yang Dibahas Ulil Ahmad Oke Sekali Lagi Saya Senang Kalau Dikritik Seperti Itu Tapi Anis Is A Governor Men Jokowi Is The President Of Indonesia Jadi Saya Sebagai Pengaman Hukum Tata Negara Yang Bahasnya Level Presiden DPR MPR BPK Masa Yang Dibahas Gubernur Kalau Gubernur Silahkan Yang Membahas Adalah Pengamat Perkotaan Jadi Jangan Saya Tapi Kalau Dia Nanti Menjadi Calon Presiden Baru Kita Bahas Ganjar Jadi Calon Presiden Kita Bahas Kelebihan Dari Kekurangnya Dimana Atau Kita Bahas Survei Tapi Membahas Kinerja Gubernur DKI Sebenarnya Pendukung-pendukung Presiden Jokowi Ini Ketika Apple To Apple Jangan Bahas Jokowi Terus Tapi Bahas Anis Itu Menunjukkan Bahwa Anis Menjadi Tokoh Yang penting Jadinya Tokoh Yang Disejajarkan Dengan Presiden Jadi Jadi Alam Bawa Sadarnya Anis Tokoh Yang Sejajar Dengan Presiden Kalau Dia Tokoh Biasa Saja Ngapain Dibahas Untuk Disejajarkan Dibandingkan Presiden Jokowi Walaupun Saya Mengakui Kalau Apple To Apple Ya Jauh Dibandingkan Presiden Jokowi Karena Anis Tingkat Pendidikannya Juga Tinggi Kemampuan Berbahasa Asingnya Juga Baik Tapi Bagaimana Kemampuan Memerintahnya Ya nanti Kita bahas Nanti Kalau Dia sudah Jadi Presiden Atau Kandidat Presiden Tapi Kalau Kita Hanya Melihatnya Dari latar Belakang Pendidikan Ya Anis Jelas Lebih Unggul Kemampuan Retorika Ya Anis Lebih Unggul Apalagi Kemampuan Berbahasa Asing Ya Anis Lebih Unggul Kalau Kita Bicara Personal To Personal Tapi Bagaimana Mengimplementasikan Program Pemerintahan Yang Gak Bisa Dibandingkan Satu Presiden Satu Gubernur Kalau Gubernur Kan Lingkupnya Cuma DKI Saja Presiden Lingkupnya Dari Sabang Sampai Merauke Kalau Saya Bandingkan Malah Saya Tidak Adil Dengan Presiden Jokowi Jadi Kalau Membandingkan Itu Sobat Eraskan Harus Apple To Apple Gubernur Dengan Gubernur Dan Itu Pun Harus Sama Wilayahnya Jadi Surabaya Yang Gak Sebanding Risma Dengan Anis Misalnya Karena Surabaya Itu Cuma Sebuah Kota Ini Sebuah Provinsi Jumlah Penduduknya Juga Banyak Dibandingkan Penduduk Surabaya Jumlah Wilayahnya Kompleksitas Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Kita Membandingkan Apple To Apple Untuk Sementara Kita Gak Ada Bandingan Kita Hanya Membahas Sebuah Hasil Survei Oke Ya Lucu Sekali Tidak Apple To Apple Jadi Kalau Membandingkan Presiden SBY Dengan Jokowi Masih Mending Saya Katakan Masih Mending Walaupun Tidak Bisa Persis Sama Apple To Apple Kenapa Karena Jokowi Datang Belakangan Yang Datang Belakangan Harusnya Lebih Unggul Karena Dia Kan Bisa Belajar Dari Terdahulu Dia Mewarisi Yang Terdahulu Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Hanya Membahas Hasil Survei Dan Ini Alarm Bagi Pemerintahan Mudah Mudahan Ini Menjadi Pembelajaran Bagi Pemerintahan Pembelajaran 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 Pembelajaran